Intro Halo, selamat pagi anak-anak hebat Selamat pagi, papa mama yang ada di rumah Puji Tuhan ya anak-anak hebat Nah, minggu ini emang kantor kita adalah kasih Bapak Karena kita mau menyambut hari ulang tahunnya Tuhan Yesus pasti anak-anak misalnya bersuka kita Nah, anak-anak hebat Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia Untuk menyelamatkan anak-anak mister-mister Papa dan mama yang percaya kepadanya Dan hebat, kita sudah mau memasuki bulan Desember di mana-mana Pasti ya sudah banyak hiasan Natal Nah, pasti di rumah anak-anak sudah ya pasang pohon Natal atau hiasan Natal Nah, coba siapa yang sudah pasang pohon Natal di rumah Sayang mister, sayang mister Wah, hebat kasih ya Rumah anak-anak tambah keren dan indah Nah, anak hebat Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada anak-anak Sehingga Tuhan Yesus mau lahir Bahkan mau mati untuk anak-anak Untuk mister-mister, bahkan untuk mama dan papa Nah, sehingga kita hari ini ada Nah, bagaimana ya caranya kita menghasilkan Tuhan Yesus? Ya, dengan cara kita sungguh-sungguh berdoa Menyembah Tuhan, menguji Tuhan setiap hari Nah, hari ini kita mau membuat hiasan Natal Sudah siap anak-anak hebat? Pasti ya Oke, disiapkan ya bahan-bahannya Are you ready? Yes! Oke, anak-anak hebat Berikut bahan-bahan untuk membuat hiasan Natal Yang pertama ada karton dupleks berbentuk lingkaran Lingkarannya ada dua ya sayangnya Berikutnya Slinger Slingernya mister hari ada dua warna Ada kuning dan hijau Dan anak-anak dapatnya berbeda-beda ya Berikutnya ada selotip Disiapkan ya Berikutnya ada tisu kering Lem Pompom warna warni Pita besar Dan pita kecil Oke, sudah siap? Berikutnya Kita ambil dupleks yang berbentuk lingkaran Lalu kita mau ambil lem Lem Kita mau beri lem di bagian yang berwarna abu-abu Kalau sudah Kita ambil Karton dupleks yang tidak kasih lem ya Kita akan Rekatkan Yang sudah diberi lem Seperti ini anak ya Kalau sudah Kalau sudah Kita bersihkan Tangan yang kena lem Menggunakan tisu Oke, anak-anak hebat Selanjutnya Kalau sudah direkatkan nih Karton dupleksnya Kita akan Lilitkan Slinger Di lingkarannya Kita mulai ya Setelah hari Mau ambil warna kuning Anak-anak bebas ya Ada yang Dapat warna biru Merah Setelah hari Mau ambil warna kuning dulu Caranya Seperti ini ya Taruhnya posisinya miring Lalu Setelah hari Mau ambil selotip Setelah hari akan Taruh Di sebelah sini Biar dia tidak jalan-jalan Oke Setelah diberi selotip Kita akan Lilitkan Slinger Kedalam Lingkaran Karton dupleks Oke ya Yang pertama kita Masukkan Slinger Kedalam Lingkaran Seperti ini ya Nenak hebat ya Jangan lupa Dikasih jarak Dan Tengok Dengok 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 Oke Seperti ini Kalau sudah Misbah hari mau kasih Lاطup lagi nih Di belakangnya Biar Mempel Berikutnya Misbah hari mau ambil Klinger Warna hijau Kita beri Sel tip lagi ya sayangnya Seperti ini Biar nempel Lalu kita akan Lilitkan kembali Di sela-sela yang kosong Ya Kita mulai ya Kita lilitkan lagi Atas Lagi Seperti ini sayangnya Jadinya Warna-warni Lihatnya ada kuning hijau Kuning hijau Kalau sudah Kita beri Sel tip lagi ya Oke anak-anak hebat Kalau sudah diluliskan slingernya Kita akan Tempelkan pom-pom warna-warni Di atas slinger Oke sudah siap Kita mulai ya Setelah hari Mau ambil warna putih dulu Kita beri lem Yang banyak lemnya ya Biar nempel Oke Misalnya saya mau taruh di sebelah sini Anak-anak bebas Menurut di sebelah sana aja ya Berikutnya Hijau Misalnya hari Mau tempel di sebelah sini Selanjutnya Misalnya hari Mau berwarna kuning Kita tempel Misalnya hari Mau di sebelah sini Satu lagi Sudah mau selesai Misalnya hari Mau taruh di sebelah sini Sudah jadi Dan jangan lupa ya Kita bersihkan Jari yang kena lem Gunakan tijuk ring Jangan lupa Dibuang ya Di tempat sampah Selanjutnya Kita Memasangkan Tali pitanya Kita ambil Tali pitanya Lalu Kita tempelkan Di atas Lingkaran Nah anak-anak hebat Untuk memasangkan Tali pitanya Yang pertama Dibalik dulu ya Hiasan natalnya Kalau sudah dibalik Anak-anak Bisa Memasukkan Tali pitanya Supaya Bisa digantung Tali pitanya Kita tarik lagi ya Supaya kuat Tapi Kalau anak-anak Belum bisa Dapat Minta tolong Papa Mama Atau mbak ya Semangat Anak-anak hebat Jadi deh Hiasan Natalnya Mister hari Coba lihat Dibagus kah Tuh Pasti Punya anak-anak Jauh Dibagus dari Mister hari Dan anak-anak Bisa menggantung Hiasan natalnya Di pintu Di dinding Atau Di tempat Yang anak-anak Sukai Kalau Mister hari Hiasan natalnya Mister gantung Di pintu Ruang Kepala sekolah Di pintu Ruang guru Di pintu masuk Sekolah Happy Holy King Oke anak-anak hebat Terima kasih ya Selamat Berkreasi Tuhan Yesus Memberkati Bagaimana Anak-anak hebat Membuat Hiasan natalnya Hari ini Pasti ya Keren Dan Warna Warni Oke Jangan lupa ya Hiasan natalnya Boleh ditempel Di dinding Di tembok Atau di pohon natal Oke anak-anak hebat Terima kasih ya Untuk Kegiatan khusus hari ini Anak-anak sudah mengikutinya Dengan teluk Suka Cinta Terima kasih